Halo rekan-rekan pelaku bisnis, tadi kita sudah mempelajari mengenai sales channel yang berarti pelanggan, kemudian evaluasi yang berarti untuk prospek, nah yang berikutnya ini semestinya untuk publik ya Pak? Ya betul, jadi kalau kita perhatikan marketing channel dari publik, prospek, pelanggan, tapi kita belajarnya dibalik, kita belajar pelanggan dulu, dimana kita mau ketemu sama pelanggan, transaksinya dimana, kemudian kita lihat prospek, gimana caranya kita bisa membantu prospek supaya cepat, yakin, bisa ngambil keputusan ke arah kita, nah sekarang kita mundur lagi ke arah publik, Berarti publik ini kita, pertanyaannya adalah langkah keempat, ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan awareness, increase awareness ke publik bahwa kita ini ada, bahwa kita menawarkan sebuah solusi buat mereka, jadi produk kita, service kita ini apa dan ngapain sih, berdampak apa ke hidup mereka dan kenapa mereka harus beli secara ini Jadi, untuk kita bicara tentang increase awareness, berarti kita harus nongol nih, kita harus hadir di depan mata mereka gitu kan, istilahnya ada di radarnya mereka gitu kan, sehingga, dan sebanyak mungkin orang gitu kan, sehingga mereka yang tadi gak tau menjadi tau Ini kalau dari sisi pendekatan, itu ada dua macam pendekatan Pendekatan yang pertama kita sebut adalah outbound, outbound marketing, dan pendekatan yang kedua kita sebut inbound marketing Outbound marketing ini, mungkin bentuknya itu ngomong ke semua orang, ngomong, 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 gak tau orang perlu apa gak ngomong, siapa tau berdu, siapa tau cocok, ngomong Iya, jadi istilahnya ngomong kemana-mana gitu kan Nah, biasanya yang ada di sini adalah advertising Contohnya adalah advertising, advertising itu kan kita pasang iklan, terserah mau iklan online, mau iklan offline, pokoknya pasang iklan, berarti kan ada dimana-mana gitu kan ya Ya, kita berharap bahwa dari sekian banyak orang yang lihat, ada yang berminat Oke Tapi pokoknya kita kemana-mana gitu kan Yang kedua adalah kita broadcast, 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 lewat social media broadcast, lewat email kita broadcast, atau kita mungkin kirim press release, pokoknya broadcast kemana-mana Jadi tujuannya adalah kita ngomong ke sebanyak mungkin orang supaya ada yang tertarik Memang betul beberapa channel itu beberapa, istilahnya kita beberapa media itu bisa kita melakukan targeting, tapi belum tentu semua Tapi meskipun di tempat yang kita targeting pun kita blasting terus, blast, blast, blast gitu Nah, itu istilahnya outbound Oke, nah tadi Pak Eric ada menyebut press release Press release Ya Nah, apa sih sebenarnya itu press release Press release, press ini maksudnya pers, wartawan Oh Berarti istilahnya kita mempersiapkan sebuah draft, berita yang mereka bisa masukkan ke medianya mereka Misalnya mereka ini koran, solid kabar ya, mereka majalah, atau mereka ini apa, online news gitu kan Atau mereka blog, jadi bisa ke blogger, bisa ke apa Intinya PR ini kita ngasih mereka humpan yang matang Sehingga mereka itu gak perlu lagi banyak menulis Mereka tinggal ngambil, lupa-lupa sedikit, ada sedikit sedikit, langsung publish Jadi konsepnya press release itu itu Jadi bisa di mana-mana ya Pak? Jadi berita yang kita sudah siapkan, tinggal mereka tinggal publish, minta tolong Siapa tahu kalau misalnya, oh berita ini menarik juga ya Karena wartawan juga butuh berita Nah, jadi kalau misalnya kita bisa bikin press release yang menarik buat mereka, mereka akan publish Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang serius, mereka ini ada orang khusus satu untuk bikin press release Bisa seminggu, bisa dua kali, tiga kali, mereka kirim ke banyak channel Ya karena bentuknya outbound ya, blasting Belum tentu dimuat, gak dimuat juga gak apa-apa Tapi yang penting, oh wartawannya tahu Karena wartawan kan terima juga banyak Nah, kalau kita sebagai penulis, sebagai blogger, sebagai apa Kita ini juga terima banyak sekali press release Nah, kita bisa memilah-milah Oh, inilah saya cocok untuk audiensku Wah, antara dua berita ini, aku cuma milih satu, ini aja beritanya Bisa gitu Tapi intinya kita siapin beritanya Jadi, sebenarnya gimana supaya berita tersebut bisa menjamin bahwa berita tersebut akan dirilis oleh siapapun itu? Jawabannya, gak ada jaminan Karena memang hak ada di masing-masing editor Jadi, editorialnya mereka punya hak Kita gak pernah bisa Kecuali kalau kita berbayar Kalau kita berbayar, berarti kan istilahnya kita sponsor konten Jadi, bukan editorial konten Selama editorial konten, berarti konten ini tergantung sama editornya Untuk publish atau enggak Nah, biasanya adalah kita minta relationship Jadi, kita harus tahu orang-orang yang tepat untuk dikasih Berita yang mana? Iya, orang yang tepat dikasih berita yang tepat Karena kalau enggak, ya gak bisa Terus kita minta relationship, kita ngobrol sama dia Sehingga dia ingat Sehingga email atau surat yang kita kirim ini Berita yang kita sampaikan ini bukan Lewat begitu saja ya Bukan seman satu diantara yang banyak Tapi ini benar-benar dari trusted source Jadi, sumber yang terpercaya Jadi, ini yang penting Memang relationship yang harus dijaga Nah, selain outbound Kita juga bisa inbound Inbound marketing Inbound ini berarti Kita ini menjadi sebuah mercusuar Kita menjadi sebuah Apa ya Kita harus menampilkan semacam daya tarik khusus Sehingga orang itu mau melihat ke kita Nah, beda ya Kalau tadi kan Kalau tadi itu istilahnya kita itu pakai yang namanya Paid Paid media Advertising misalnya Atau earn media Lewat editorial tadi Kalau ini Ini pakai own media Jadi, kita pakai own-nya kita sendiri Yaitu apa? Misalnya Website kita sendiri Itu kan kita own Misalnya, kalau Akun sosial media kita Akun Instagram kita Akun Facebook kita Akun Twitter kita Nah, ini kan sebenarnya kan Ya, memang kita nggak own Tapi kan akunnya akun kita Kita bisa ngapain-ngapain kan Apapun yang kita tulis di situ Nah Kita harus membuat semua tadi Yang di own-nya kita Yang di own medianya kita ini Sebagus mungkin Supaya orang tertarik ke kita Nah Salah satu contohnya dari Inbound marketing Namanya content marketing Content marketing ini berarti apa? Berarti Kita ini berusaha Membuat konten-konten Yang menarik Sehingga orang ini Bisa Apa ya Mendapatkan value Dari itu Jadi, membuat artikel Bikin ulasan Bikin opini Bikin tutorial Bikin infografik Bikin video Bikin apapun yang menarik Buat orang Sehingga orang merasa Ya, aku suka sama website ini Belum tentu loh dia beli Belum tentu dia beli Tapi dia suka Nah Content marketing ini Intinya adalah Intinya Sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali step-stepnya Tapi inti yang terbesarnya konten marketing adalah Bagaimana kita ini meng-educate pasar Yang kedua Dan meng-inspirasi pasar Sehingga mereka Mau ambil action Yang menguntungkan kita Oke Jadi ambil action Membeli barang kita Istilahnya gitu kan Jadi kita meng-educate pasar Dan meng-inspirasi pasar Nah, meng-educasi dan meng-inspirasi Yang melalui konten Melalui tulisan Melalui testimonial Melalui wawancara Melalui quote-quote quotation Melalui ilustrasi Melalui infografik Melalui video Banyak sekali Medianya juga banyak Bisa blog Bisa podcast Bisa youtube channel Ada banyak hal yang kita bisa lakukan Tapi intinya kita create content Oke Nah, konten ini pun juga ada tahapannya Konten ini buat orang Yang masih mencari Gitu kan Masih mencari Atau konten ini buat orang yang Sudah tahu apa yang dia cari Jadi ada orang kan gini kan Saya mau beli kamera Buat apa? Ya buat foto-foto Misalnya buat foto anak lah Yang mesti dia baru punya anak Anaknya baru lahir Selama dia tidak pernah punya kamera Dia punya kamera yang simple Jadi dia ini orang yang akan tertarik Dengan konten-konten Seputar kamera Untuk dipakai foto anak kecil Jadi ada beberapa tipe-tipe konten Iya betul Nanti ada lagi konten yang kita bikin Kalau orang sudah tahu Apa yang dia mau beli Wah, mungkin konten perbandingan Apa bedanya antara kamera A dan kamera B Plus minusnya apa Gitu kan Nah, jadi kalau kita Misalnya kita toko kamera Jual kamera online Maka yang kita buat Adalah konten-konten seperti tadi Atau misalnya Dia belum Dia belum ada keinginan Jadi ini non-konsumer Kita bisa konten Bisa bikin konten yang istilahnya gini Kenapa Momen dengan anak itu Perlu diabadikan Kenapa Ada bedanya Antara Kita pakai kamera Dan kita pakai kamera Yang ada di handphone kita Gitu Seperti misalnya Hard selling Soft selling Atau Itu sesuatu yang berbeda Iya Tadi kan ada Ada tahapannya Jadi hard selling adalah Kita jual produk kita Jelas Nah, ini biasanya Untuk orang yang sudah tahu persis Apa yang dia mau beli Tinggal antara produk kita Atau produk kompetitor Nah, ada orang yang masih bingung Apakah dia mau beli apa enggak Nah, ini kita juga harus Keter Ada lagi orang yang Posisinya adalah Dia bahkan Tidak memikirkan Kenapa aku harus beli Aku enggak ada butuh itu Nah, kita bahkan bisa create Kebutuhan ini tadi Yang tadinya enggak butuhnya Saya kasih contoh kan Orang ini sebenarnya Dia enggak ada pemikiran Kenapa sih Harus momen dengan anak Itu harus difoto Kenapa harus diabadikan Nah, kita kasih Jadi kalau kita lihat Itu sebenarnya Boleh dibilang itu sebagai Soft selling Karena kita create kebutuhan itu Bahkan kebutuhan sudah ada Pun kita arahkan Oh, ini adalah contoh-contoh yang bagus Oh, iya lucu juga ya Kita bikin kompetisi-kompetisi Foto apa segala macam Kalau ada kompetisi foto Itu kan pasti semua orang ingin menang Dan lain sebagainya Akhirnya create Kebutuhan-kebutuhan itu bisa di create Nah, salah satu contoh lagi Tentang inbound marketing Adalah social media marketing Sama sebenarnya juga konten Di social media juga yang kita publish Adalah konten Sama aja Cuma kita memakai channel Bukan cuma channel Bukan cuma channelnya kita Bukan cuma website kita Tapi masuk ke tadi ya Bukan cuma blog Bukan cuma website Tapi masuk ke Social media Social media Kayak YouTube Kayak Instagram Dan lain sebagainya Nah, dari dua tipe ini Outbound dan inbound marketing Apakah kita Yang mana dulu yang perlu kita Kuasai atau pelajari Harus jalan dua-duanya Harus jalan dua-duanya Sekaligus Iya, sekaligus Jadi, dua-duanya jalan Selalu Tidak ada yang diperhentikan Jadi, dua-duanya jalan Dari awal dua-duanya jalan Dan terus sampai akhir pun Dua-duanya tetap mesti jalan Baik Menarik sekali Rekan-rekan bisnis Mari kita akan Lanjutkan Di selanjutnya Terima kasih telah menonton